Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari para foodpreneur Indonesia. Saya Yusak dari Serasa Food akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari teman-teman foodpreneur Indonesia. Oke, ini pertanyaan yang sudah masuk selanjutnya adalah Langkah perencanaan seperti apa yang tepat untuk menciptakan sebuah produk sesuai dengan target market? Gitu ya, oke ini pertanyaannya memang ini sedikit keluar dari financial projection tentunya tapi ini ada berkaitan. Oke, langkah perencanaan yang seperti apa yang tepat untuk menciptakan sebuah produk yang sesuai dengan target market? Nah, biasanya di perusahaan ada divisi yang namanya R&D. Ya, R&D. Biasanya dia bersama dengan divisi marketing itu meriset sebuah produk yang betul-betul diputuhkan sesuai dengan target marketnya. Gitu ya, jadi selalu harus melakukan proses yang namanya riset. Kadang-kadang produk yang kita ciptakan itu tidak diterima sama target market kita. Gitu ya, jadi kita harus melakukan yang namanya riset. Nah, untuk itu saran saya adalah pada saat Anda ingin menciptakan produk, Anda harus riset dulu kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh target market Anda. Gitu ya, selanjutnya Anda riset lagi kira-kira berapa harga yang pas sesuai dengan kantongnya target market Anda. Yang selanjutnya Anda riset lagi faktor-faktor variable yang lain. Misalkan pemilihan lokasi, packaging, dan segala macam. Nah, intinya adalah jawaban dari pertanyaan ini adalah riset, 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 validasi, validasi, validasi. Sebelum Anda melakukan scale up, gitu ya, sebelum Anda memproduksi produksi yang massal, pastikan produk tersebut sudah melalui fase riset, validasi, riset, validasi, riset, validasi. Oke, terima kasih teman-teman. Demikianlah sesi tanya-jawab yang bisa kita lakukan bersama. Tentunya saya yakin teman-teman masih punya pertanyaan yang belum bisa kita bahas di sesi ini. Saya harap kita bisa terus bertemu nantinya di dalam video-video selanjutnya.